Harus nge-podcast kamu Dan Dulunya, saat itu gak dikenal Oh, udah dikenal sih dulu kamu Jadi Karena harus tahu bahwa Anak-anak yang satu ini adalah dulu artis Ganteng-ganteng serigala Jadi bukan dia yang pansus kesana-sini Sebenarnya, kita juga sih yang pansus Sama nama besarnya juga, tapi Karena ya, kadang-kadang Kita gak bisa melihatkan Bahwa keberuntungan orang itu datangnya dari mananya Dulu gitu, supaya dia lebih dikenal lagi Jadi, mari kita kenalkan Inilah dia, Shawal Aduh Diundang disini Tanya-tanya kabar dong Gimana nih kabar kamu Setelah kamu mendapatkan Begitu banyak Kritikan dari Pihak sebelah yang mengatakan kamu bahwa Kamu itu ada kritik pansus Tidak dipungkiri Kalau itu Kalau itu benar Tapi pansusnya sama siapa Kan gitu Kalau pansusnya sama katalia Dibenarkan Kalau pansusnya ke yang lain Enggak sih Ya kan Dargonya, Mak Sini Nah, tapi Menurut Mak nih Setelah kamu udah Menjadi Seorang yang punya Youtube Udah diminat Banyak orang Gak dikit lagi Peminatnya udah berapa Apa yang terjadi Dalam hidupmu Ada perubahan gak Malah dari circle pertemanan Dari Maupun itu Dari Sizen di Mijial Gitu Ya Pro dan kontra Lama Mungkin yang Pro ya Fan face-nya katalia Lebih Kayak mendukung katalia Yang kontra Ya itulah Ya kan Dengan media Nah terus Mikirnya sih Lebih kayak Kalau kita berpikir positif Seperti Matalia bilang lah Semua yang positif-positif Kan bakalan sampai Ke kita Datang ke kita Jadi Yang negatif-negatif Juga akan mental sendiri kok Jadi kita semua Harus berpikir positif Berpelakuan positif Dan Lakukanlah hal-hal yang positif Gitu Terus Apa sih yang kamu lakukan Untuk menghadapi Masalah ini gitu loh Saman sih Lebih kayak Pengen tahu aja Siapa sih yang salah Siapa sih yang benar Gitu kan Kok disana ngomong seperti ini Disini ngomong seperti ini Nah Kita kan nunggu waktu aja nih Siapa yang benar Gitu kan Kalau masalah pansos Mempansosin sih Dulu juga pansos Pansosan kan Benar Dan dia Mampu itu dong Nah Kalau orang gak Kalau dia Nanggap Bukan dia Gak pernah pansos Si salah Gitu Orang juga Tau lah Gitu Jadi Gini Ketika kamu sudah Masuk ke dalam kehidupan Sehari-hari aku nih Menurut kamu Sebenar aku Atau dia Jujur Iya Jangan Jangan kamu Menganggap aku Mentang-mentang aku Jadi makmu Jadi Kamu kan Sudah mengikuti Dari awal Masalah ini Dan kamu sekarang Masuk ke circle Pertemananku Bagaimana Bagaimana pandangan kamu Dalam dua kubu ini Jadi gini Yang sawal Dapet ya Dari pertemanan kalian Kalian ini Pertemanannya itu Benar-benar Bukan sawal ngejilat ya Tapi emang Benar-benar Kayak pertemanan Ngejilat juga Gak apa-apa Sah-sah aja Tapi jilatnya itu Apa gitu loh Iya Sawal Ngambil 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 kesimpulannya itu Kalian ini Pertemanannya Benar-benar baik gitu Kalian sering gotong royong Kalian ada musibah Kalian sama-sama Bareng-bareng bangkit Gak ninggalin Satu orang pun Jadi yang satu Lagi jatuh Benar-benar kalian support Bangun lagi Ayo Ayo-ayo Kalian semua itu Berpikirnya positif Gak ada berpikir Macam-macam Ini dari siapa Ini siapa yang mula Siapa yang buat Gak ada kalian berpikiran Seperti itu Jadi kalian mikirnya Sebenar-benar positif Kalian benar-benar ini Musibah Benar-benar Ujian Kalian Ngelewatin Bareng-bareng Itu luar biasa sih Jadi soal nganggap Pertemanan kalian Benar-benar pertemanan yang baik Gak ada toksiknya Gak ada yang Menguntungkan satu sama lain Sama-sama semua Menguntungin Semua jatuh Semua ngebangun lagi Yaudah itu yang soal dapat Luar biasa sih Thank you Thank you Tapi menurut aku nih Nanti ketika kamu sudah Aku kan tau Setipat asli orang sebelah Ketika kamu sudah Di senggol-senggol Tentunya nanti juga Ya gak menutup kemungkinan Aib kamu juga akan dibuka Kamu udah siap Nanti Nah kalau belum siap Kamu mundur aja Tapi kalau kamu udah siap Kamu maju Aib-aib Buka-buka Aib-aib Gitu ya Mak ya Orang sebelah itu Pasti harus dibuka-bukanya Nanti Tanpa kamu Menutup ke mata Pasti akan dibuka Ya sawal jalanin aja Mak Selama sawal gak pernah Ngelakuin kesalahan Gak pernah ngelakuin apa Apa dia mau buka Apa juga Terserah silahkan Masa lalu Kan itu udah berlalu Iya bener Itu baru menantu gue Gitu loh Kayak gue kan Apapun air gue Gue buka aja Nah Setiap manusia itu Harus punya Kesempatan kedua Selalu punya Kesempatan kedua Nah bagaimana kita Menjalani kesempatan kedua Itu agar kita menjadi lebih baik Itu penting Gitu loh Tergantung masyarakat Menerimanya itu Seperti apa Gitu loh Benar Jadi Apakah kamu nanti Kalau misalnya Masalah ini berpanjangan Kamu gak Gak akan Kecepatan Kehilangan teman kamu Yang sudah lama Itu gitu loh Tapi kalau Aku sih Mohon maaf ibu Kok kesempatan ya ibu Bukan Soalnya ini kan akan membesar Nanti gak sih loh Karena dia sudah Sudah memberikan Wujud aslinya Gitu kan Padahal aku udah Kasih Apa sih Bisik-bisik tetangga juga Maksud aku Jangan disampai kecampur Jangan disampai kecampur Tapi dia gak mendengarkan itu Dia mengabaikan itu semua kan Maksud aku adalah Kawan aku Dia temanmu Yang satu temanmu nih Kalau yang satu ini aman lah Gitu ya kan Dia gak mau Orang anak itu kan Yang Masa bodoh deh loh Gitu Paling gue dengerin doang Kalau lu cerita gitu kan Nah maksud gue adalah Ketika nanti lu Kehilangan yang ini Lu gak merasa kecewa gitu Ya Gini loh mak Sawal sih gak berharap banyak ya Sawal gak mau musuhan sana sini juga Tapi Kalau dia berpikiran Sawal musuhnya dia ya Munggo Silahkan Sawal sih Berharap Dia sadar gitu kan Karena Ujung-ujungnya Kan kita butuh waktu Cuma nunggu waktu doang Iya kan Dengan seiring berjalannya waktu Semua akan terbukti kan Yang baik yang mana Yang benar yang mana Yang salah yang mana Yang munafik yang mana Gitu kan Jadi kita tunggu waktu aja Nah Sawal berharap Suatu saat nanti Ya Sawal tetap Baik sama dia Tetap berkomunikasi Dan dia Masuk ke podcast Sawal Ya kan Kita cerita semuanya Ya Aku sih kalau misalnya Dia mau masuk podcast Lu gak apa-apa Asalkan jangan si kakek Sabul Tapi 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 Setelah semuanya clear Ngerti gak masuk sawal Siapa itu si kakek Sabulnya Iya Semua Semua udah terbukti Gak apa-apa Walaupun aku di Amerika Gak apa-apa Aku suruh turunkan podcast aku Gak apa-apa Aku bayar dendamah dirimu Bukan Bukan Temannya Sawal Soal undang Oh kalau temanmu itu gak apa-apa Karena menurut aku dia Kalau memang Kalau memang ini Semua terbukti kan Jadi kan Dia kan Wal Mau curhat Wal Gini-gini Yang pasti kan Tadi kemarin aja Ngomong kan Yang kemarin aja Dia ngomong loh Ngedm Sawal kan Mak Yang masalah Nong Gue gak tau apa-apa Nong Katanya Gue gak ikut-ikutan Alah Lu gak ikut-ikutan Apaan Lu gak ikut-ikutan Tapi masuk-masuk Di snapgram dia Tapi lu gak Kayak Lu ketawain Maksudnya Awalnya kan Katanya Gak mau ikut-ikutan Neter-neter aja Jadi penonton Kok jadi Lu ikut-ikutan Kalau kayak gini namanya Terus dia bilang Masa gara-gara Mereka berantem Pertemanan kita Hancur sih Katanya gitu kan Terus itu Sawal gak bales lagi Harusnya lu jawab Harusnya lu jawab Gini Kalau misalnya Kamu teman yang baik Dan kamu mengertiin Masalah ini Harusnya kamu juga Sama seperti aku Aku berteman Sama Matali itu Tapi tidak pernah Menyentil-nyentil Kamu di sebelah sana Harusnya kamu Begitu Jangan menyampaikan Hal yang ada sebelah sini Ke sebelah sana Agar pertemanan kita itu Tetap bisa berteman Menurut Sawal sih Nyari bahan doang Udah kehabisan bahan Untuk ngapain lu Iya ngerti gue Jadi begitu Ini anak Ngomongnya dikit Ini anak cuman Ngomongnya dikit doang Terus digoreng Amat orang Gitu loh Iya Maksud gue Nah terus Udah Kalau misalnya dia Apa maksud Sawal Misalnya Si teman Sawal ini Enggak Ninggalin sekarang Kasian dong Rugi banget dong Sudah balik dua Dikit-dikit Iya kan Karena kan ada Ada dia tanam duit juga Di situ Maksud gue adalah Makanya Sawal Sawal bilang Sawal bilang sama dia Terakhir nanti Lihat aja Waktu kan yang ngebuktiin kan Waktu yang ngebuktiin Kalau emang dia rugi Kan dia bakalan curhat juga Mas Sawal Kalau bisa Nong Pakai kamera kita ya Nong Gitu Ya itu pastinya Ya itu pastinya akan datang Waktunya Pada waktu yang teman Maksud gue adalah Yang aku gak sukanya Adalah lu Dikut-dikut disentil juga Maksudnya Kalau gue mau disentil Ya gue aja disentil Gue kan udah Udah gak notice dia banget juga Gak peduli buangan Gue juga gak Hidup juga Tanpa ada di Instagram kan Buktinya aku dihilangkan Instagram satu lagi Aku masih hidup kak Jadi gini mah Jadi gini mah Gak menutup kemungkinan Gara-gara Gaby Pesta Part 2 Sawal tayangin Langsung dia nyentil sawal Gitu Gak menutup kemungkinan Dan dia juga pernah ngomong Nih Dia pernah ngomong nih Kok tuh Teman lu yang keriting-keriting itu Kok ngundangin musuh-musuh gue semua sih Gitu kan Terus kata dia Kenapa kok gak undang gue Yaudah lu Datang aja lu ke podcastnya dia Katanya gitu kan Ih Gak mungkin lah gue mau Kata dia Karena musuh-musuh gue semua Udah Dia tuh salah Kenapa gak dari awal Dia ngundang gue Sekarang gini pertanyaannya Dengan subscriber yang Baru 50an Video baru 2 Umur Youtubenya baru seminggu Apa mau dia Kalau mau Pasti mintanya mahal Lu mau panso sama gue Lu berani bayar berapa Daripada gue pusing Di kiri ini itu Ini itu Gue cari yang lain Gitu kan Ternyata gue dapat Takdirnya Dengan Kak Thalia Gitu Dan Kak Thalia Ternyata nice Dukung gue Ngebantuin gue juga Di Youtube Gitu Tapi lo pernah Tapi lo pernah merasa gak sih Bahwa Ini nanti akan berdampak buruk Sama dirimu gitu Kalau sawal sih Gak mungkin dia terlalu Gimana-gimana lah Yang Ngasih duit dia kan Temannya sawal juga Gitu lah Tadi aku di rumah ini Tadi aku di rumah ini Ada sama si ini Sama kakak aku Si Yang Lalu di lantai Yang ditawar Apa Ditawar Sama si Herney Yang temen aku Muata Tekondo Cewek Kelaminya Poli Iya Maksud gue adalah Pernah gak sih Kalau gue sih ya Ini orang Gue tidak akan Melarang lo berteman Sama temen lo lagi Dan harus menjalin Silaturami yang baik Sama temenmu Tapi maksud aku adalah C'mon Ajak dia Jangan sampai kalian itu Bisa bermusuhan Gara-gara masalah ini Yaudah kamu kembali Netrar lagi aja Gitu Aku akan diam Tapi kalau aku lihat Lagi ada dia tetap Di story-storynya itu Gitu aku bantai Bantai Lu tau kan aku ya Bantai pak Iya aku bantai habis Aku suruh nanti Semua anak-anak Aku serang juga Langsung Biar sekalian Itu tanjang bulat kan Karena dia pun punya Aib juga kan Nah Banyak aibnya Semua orang punya aib lah Tanya Dia itu Maksud aku adalah Sayang banget Kalau Ini adalah Hal yang Gak aku kasih dekat-dekat sana Katanya tuh Anak Menantu gue support banget Benar Aku pun kalau Misalnya aku di Amerika Dan macam Aku tau dinaikannya Si kakek Kalau si Teman lu gak apa-apa Lu mau naikin dia Kapanpun aku terima Dia mau berteman sama lu Aku terima Aku gak akan larang Tapi kalau si kakek Gue liat lu naikin Di podcast lu Aku turun Suruh turun Umpah Dan lu gue keluarin Dari keluarga gue Lagian ma Gak mungkin Lama dia mau Gak mungkin Karena menurut gue Adalah kita hidup ini Yang paling penting Dijaga itulah Harga diri Dan Image kita Nama baik kita Jadi bukan semata-mata Segalanya hanya duit Gak mungkin Satu Yang kedua Banyak yang di belakang-belakang Sama ini gak akan bau Ya iyalah Gitu loh Maksud gue adalah Kalau Kalau itunya Mau Gitu kan Temannya Teman gue Mau Tapi nanti Nanti Waktu saatnya Makan dibak Gitu Nah Jadi kalau si Miss itu Siapa Miss itu adalah Investornya dia Gitu Natalia Kudus Kudus hujan Oh disini gak hujan Sayang Sini Jakarta Gak hujan Semoga Kan hujan itu Hujan itu adalah Katanya keberkahan Kan yaudah Anggap aja itu Membuah rejeki buat kita Di besok Terus Terus Apa sih Yang akan lu lakukan Kedepannya Selain dari Menyelesaikan Permasalahan ini Dengan teman kamu Sawal sih Kalau Masalah Sama teman Sawal itu Sawal lebih Kayak Apa ya Yaudah Karena dia Masih ada Invest juga Sama si Doi Yaudah Berarti dia kan Masih intensi Itu kan Berarti sama Sawalnya ya Kita jaga jarak Dulu aja Gitu Kalau suatu Sampai jumpa